Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas, semangat pagi Alhamdulillah kita jumpa kembali dalam video pembelajaran materi PPKN SMA kelas 10 semester 2 Kali ini kita akan membahas pada bab 7, yaitu Merajut Kebersamaan Dalam Kebinekaan A. Memupuk Komitmen Persatuan dan Kesatuan Bineka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangwa, maksudnya adalah berbeda-beda tetapi satu jua Tak ada hukum yang bersifat mendua Artinya, walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa Agama, ras, antar golongan atau sara, bahasa, budaya, tetapi merupakan satu kesatuan bangsa Yaitu bangsa Indonesia Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, satu hukum nasional, yaitu Indonesia Walaupun bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, beraneka ragam bahasa, berlainan agama, tetapi mereka patuh dan tunduk pada hukum yang satu, yaitu hukum nasional Indonesia Alat-alat pemersatu bangsa Indonesia Yakni A. Dasar Negara Pancasila B. Bendera Merah Putih sebagai bendera kebangsaan C. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan D. Lambang Negara Burung Garuda E. Semboyan Bineka Tunggal Ika F. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya G. Lagu-lagu Perjuangan Oke kelas, Indonesia merupakan negara yang sangat rentan, akan terjadinya perpecahan dan konflik Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya Indonesia merupakan negara yang memiliki keistimewaan, keaneka ragaman budaya, suku, etnik, bahasa, dan sebagainya dibandingkan dengan negara lain Oleh karena itu, keberagaman ini jangan dijadikan alasan untuk memperlemah rasa persatuan dan kesatuan bangsa Tetapi justru harus menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut Untuk menjaga komitmen persatuan Sikap saling menghargai antar golongan, mengenali dan mencintai budaya lain adalah hal yang perlu dibudayakan Contoh nyata implementasi hal tersebut adalah dengan mempertunjukkan tarian suku-suku yang ada di Indonesia Dengan demikian, setiap suku mempunyai rasa simpati satu sama lain Contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen persatuan dalam kehidupan sehari-hari Di antaranya adalah Satu, saling menghormati, menghargai antar suku bangsa yang berbeda Dua, saling toleransi antar pemeluk agama yang berlainan Tiga, tidak menghina terhadap teman yang berbeda Sara Oke kelas, selanjutnya kita di bagian B Yaitu pentingnya integrasi nasional dalam bingkai bineka tunggal Ika Pengertian integrasi nasional Di antaranya Satu, integrasi nasional berasal dari dua kata Yaitu integrasi dan nasional Integrasi berasal dari bahasa Inggris Yaitu integrate Artinya menyatu padukan Menggabungkan Mempersatukan Dua, integrasi nasional Adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan Yang ada pada suatu negara Sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional Tiga, kamus besar bahasa Indonesia Integrasi artinya pembauran Hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh Kata nasional berasal dari bahasa Inggris Yaitu nation yang artinya bangsa Dalam kamus besar bahasa Indonesia Integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis Kita akan bahas secara detail A. Secara politis Integrasi nasional secara politis Berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial Dalam kesatuan wilayah nasional Yang membentuk suatu identitas nasional B. Secara antropologis Integrasi nasional Integrasi nasional secara antropologis Berarti proses penyesuaian diantara unsur-unsur kebudayaan Yang berbeda Sehingga mencapai suatu keserasian fungsi Dalam kehidupan masyarakat Oke kelas selanjutnya Yaitu syarat-syarat keberhasilan integrasi Di suatu negara sebagai berikut A. Anggota-anggota masyarakat Merasa bahwa mereka berhasil Saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan lainnya B. Terciptanya kesepakatan Atau konsesus Bersama mengenai norma-norma Dan nilai-nilai sosial Yang dilestarikan Dan dijadikan pedoman C. Norma-norma Dan nilai-nilai sosial Dijadikan aturan baku Dalam melangsungkan proses integrasi sosial Selanjutnya kelas Faktor-faktor pendorong Pendukung Dan penghambat integrasi nasional A. Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan Yang diakibatkan oleh faktor sejarah 2. Adanya ideologi nasional Yang tercemin dalam simbol negara Yaitu Garuda Pancasila Dan semboyan bineka tunggal Ika 3. Adanya tekad Serta keinginan untuk bersatu Di kalangan bangsa Indonesia Seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 4. Adanya ancaman dari luar Yang menyebabkan muncul semangat nasionalisme Di kalangan bangsa Indonesia B. Faktor pendukung integrasi nasional 1. Penggunaan bahasa Indonesia 2. Adanya semangat persatuan dan kesatuan Dalam suatu bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia 3. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama Yaitu Pancasila 4. Adanya jiwa dan semangat gotong royong Solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat 5. Adanya rasa senasib sepenanggungan Akibat penjajahan yang diderita C. Faktor penghambat integrasi nasional 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajumukan yang bersifat heterogen 2. Kurangnya toleransi antar golongan 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman, gangguan dari luar 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan Oke kelas, pada video pembelajaran ini Materi berikutnya di bagian C Yaitu membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara Dan bagian D Yaitu mengenai membangun kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara Insya Allah akan kita lanjutkan pada video Pembelajaran selanjutnya Terima kasih Selalu semangat Semangat selalu Semangat pagi Thank you, thank you, thank you See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya